Cepet Tolong pemanjam kebakar Tadi ilvan tapi gak dateng-dateng Tolong cepet kesini Takut apinya selahkan rumah Kalau aku rumah itu disebelah rumah udah ada tetangga Ada rumah itu yang jadi besar yang lain-lain Tolong pooh cepet kesini Tolong Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah orang-orang sekalian Jadi kejadian Pembakaran Mobil Mbak Bia Di Desa Kalitengah ini Ini sekarang Sedang proses Pemeriksaan Yang diduga ya Terduga ya Terduga Yang melakukan Kenapa Saya katakan terduga Karena sampai saat ini Ini si terduga ini belum Mengatakan apa-apa Masih pura-pura Gila lah Ditanya itu selalu bilang Tidak tahu Tidak tahu Sehingga Kita membutuhkan waktu Untuk membuat Hatinya tenang dulu Setelah itu baru nanti akan kita lakukan Pemeriksaan Kembali Itu sudah kan ya Dari lokasi ini tadi Ditemukan apa aja Bekas Bensin ya Bekas bensin Yang dipakai untuk nyiram Termasuk juga ada Kertas-kertas Yang dipakai Untuk Membakar Juga ada Kore Kore api Ada disitu Ada tas juga Tas yang Dipakai Oleh Apa namanya Terduga Semua sudah kita amankan Dan semua sudah kita Bawa ke Posek Ya Nanti akan kita lakukan Pemeriksaan disitu Ada beberapa pesan Di tembok itu Gimana Ya itu Akan kita dalami nanti ya Akan kita dalami Dan dari CCTV Terlihat pelaku Sempat Lihat dalam Terus berputar Dan sebagainya Bagaimana Analisa Ya kelihatannya nih Pelaku ini Terduga ini Masuk Dari jalan itu Masuk ke gang sini Melihat Begitu Masih ada kegiatan Di parkir Parkir dalam Belakang rumah Terus dia balik Balik Dia putar arah Mencari celah Mencari jalan Menuju ke belakang rumah Tempat parkir Mobil Mbak Fia ini Selamat mencari jalan Selamat mencari jalan Selamat mencari jalan Terima kasih